Berbicara tentang kehidupan agaknya begitu kompleks. Itu sebabnya muncul ungkapan yang menyebutkan kehidupan itu seperti roda yang berputar. Akan tetapi tidak semua orang memahami kehidupan seperti ungkapan tersebut. Sebagian orang menilai kehidupan terdiri atas babak-babak seperti di dalam drama. Mungkin begitu pula cara untuk memahami kehidupan yang dialami Richard Eliezer atau dikenal sebagai Baradae. Ia sebelumnya adalah prajurit berimob dengan cita-cita luhur mengabdi kepada negara. Kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus penembakan almarhum Brigadinoviansa Yosua Huta Barat. Kita mengerti Richard Eliezer begitu terpukul secara psikis dengan peristiwa yang dialaminya karena dia harus meninggalkan keluarga dan tunangannya serta kesatuan yang menjadi kebanggaannya. Mungkin pula hatinya hancur karena peristiwa itu. Apalagi peristiwa itu lantas mengubah seluruh arah kehidupan Richard Eliezer. Publik bisa menangkap kesan hancur itu ketika Richard Eliezer membacakan surat permohonan maafnya kepada almarhum Brigadinoviansa Yosua Huta Barat dan keluarganya pada sidang perdana tanggal 18 Oktober 2022. Ketika membacakan surat itu suara Richard Eliezer bergetar dan menahan tangis. Bayangkanlah seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal General Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman, menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri, nurani publik, menutup rapat kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan busuk. Jika jalan itu yang dia pilih, bisa dibayangkan peristiwa ini akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap dark number, hilang dari pengamatan publik sama seperti kasus kejahatan besar lainnya. Tertutup rapat, namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan mengungkap kebenaran dan keadilan. Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah, berhadapan dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata, dan para hakim yang mulia penjaga gerbang keadilan di dunia ini. Masyarakat sudah lama dahaga akan kejujuran dan keadilan di Republik ini. Terdakwa dielulukan para pencari keadilan. Richard Eliezer adalah kita, berjuang memadukan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa penembakan Almarhum Brigadino Friyansa Yosua Huta Barat. Jadi kisah hidup Richard Eliezer adalah berjuang bangkit dari keterpurukan. Terima kasih telah menonton!